PPKM Darurat berlangsung pada 3-20 Juli 2021 Nah, supaya kita tidak kebingungan dengan informasinya, berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat PPKM Jawa-Bali Yang pertama, tempat ibadah tidak ditutup Tetapi, pemerintah meminta masyarakat tidak melakukan ibadah berjamaah Fasilitas umum ditutup Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan Serta, kegiatan belajar-mengajar pun dilakukan secara online Yang kedua, transportasi umum hanya diisi kapasitas maksimal 70% dengan prokes yang ketat Penumpang bus, kereta api, dan pesawat menunjukkan PCR H-2 dan kartu vaksin minimal dosis 1 untuk pesawat Serta, antigen H-1 untuk transportasi lainnya Tiga, WFH 100% untuk sektor non-esensial Dan yang terakhir, supermarket serta pasar hanya diisi kapasitas 50% dan beroperasi hingga 8 malam Serta, mal ditutup sementara Apabila memesan di restoran, Anda diharuskan untuk delivery dan take away Selain itu, apotek dan toko obat buka 24 jam Itulah informasi yang harus diperhatikan saat PPKM Jawa-Bali berlangsung Jangan lupa selalu menerapkan 6M Stay safe and stay healthy